Seperti inilah suasana di acara yang bertajuk Gaikindo International Indonesia Auto Show 2016 di gedung Indonesia Convention Exhibition Kecamatan Pagedengan, Kabupaten Tangerang. Dengan disambut tarian Nusantara, Wakil Presiden Yusuf Kala hadir untuk membuka langsung pameran otomotif terbesar di Indonesia. WAPRES menyatakan hadirnya pameran ini diharapkan selain mampu meningkatkan perekonomian yang sehat, melainkan juga meningkatkan peran teknologi dalam menciptakan dan membuat kendaraan yang ramah lingkungan. Saya ingin menyampaikan berhargaan dan juga harapan semoga Gaikindo ini memberikan kita semua harapan, memberikan semua dorongan, bukan berarti lebih memeningkatkan konsumsi tidak, dan meningkatkan kelihatan kita semua, meningkatkan pola, meningkatkan ekonomi yang sehat, dan teknologi yang sehat untuk kemungkinan kita semua. Sementara itu, Gubernur Banten Rano Karno menegaskan, agenda ini merupakan agenda tingkat internasional, sehingga diharapkan mampu meningkatkan jumlah kunjungan ke daerah destinasi wisata, khususnya wisatawan yang hendak mengunjungi pameran ini, sehingga akan jadi lebih menarik. Ini sebetulnya ini kan kalender dari ICE itu sendiri kan, di mana memang sudah diklar bahwa ICE ini memang exhibition untuk internasional, ya tentu dengan adanya ICE, Banten sangat terbantu, artinya dengan jumlah kunjungan, kemudian menjadi daerah destinasi kunjungan wisata, juga menjadi menarik. Pameran ini digelar sejak 11 Agustus hingga 21 Agustus mendatang, dengan menghadirkan 33 merek otomotif, yang 25 diantaranya merupakan kendaraan penumpang, dan 6 lainnya merupakan merek kendaraan barang. Agung Andika, Kabupaten Tangerang, melaporkan untuk CTV Network.